Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, balik lagi di channel youtube Nurman Asari Pratama Di videoku kali ini, aku akan berbagi resep ide masakan sehari-hari Yaitu oseng kikil Yang mau tau resep dan cara buatnya Yuk, simak videonya sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pertama-tama kita buat bumbunya terlebih dahulu Di sini aku ada bawang putih, jahe, kunyit, atau empuk Lalu setelah itu, di sini aku ada juga kemiri Selanjutnya semua bumbu kita ulang hingga halus Setelah bumbunya sudah halus Selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut siapkan cabai-cabiannya Untuk cabai-cabiannya, di sini aku pakai 5 buah cabai rawit merah 3 buah cabai merah panjang Dan 10 buah cabai hijau panjang Selanjutnya untuk cabai-cabiannya Kita potong menyerong seperti ini Dan untuk tingkat kepedasannya Disesuaikan saja ya dengan selera Setelah selesai, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut kita potong kikilnya Di sini aku pakai setengah kilo kikil ya Untuk potongannya disesuaikan saja ya dengan selera Setelah selesai, selanjutnya kikilnya siap kita masak Disini sudah aku siapkan wajan Dan aku panaskan minyak secukupnya Selanjutnya masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi Oseng sebentar Lalu setelah itu masukkan sereh, salam dan juga laos Lalu kita oseng Selanjutnya masukkan kikilnya Lalu aduk Kita masak hingga bumbunya matang Atau sampai mengeluarkan bau harum Setelah wajannya sudah agak lengket seperti ini Berarti bumbunya sudah matang Lanjut kita kasih garam Gula jawa Lalu micin Boleh di skip ya kalau kalian tidak suka Lalu air Lanjut kita aduk kembali Hingga semuanya tercampur Dan jangan lupa dicek rasa ya Untuk semua seasoning Bisa disesuaikan saja ya Dengan selera teman-teman Tapi untuk selera aku Yaitu pedas, asin dan juga manis Dan yang terakhir Masukkan cabai-cabainya Lalu setelah itu kita aduk Dan kita masak kurang lebih selama 2 menit ya Lalu disini aku tambahkan kecap ya Kurang lebih sebanyak 2 sendok makan Biar warnanya tidak terlalu kuning Selanjutnya kita aduk sebentar Lalu setelah itu Setelah matang Kalian bisa matikan apinya Dan oseng kikilnya siap disajikan Nah ini dia oseng kikilnya sudah jadi Terima kasih ya sudah menonton videoku sampai selesai Semoga videoku bermanfaat Selamat mencoba Dan wassalamualaikum